Halo teman-teman persiapkan diri kalian karena kita akan menyaksikan kisah masa lalu Shasha ya Lilia sama Shasha lagi ngobrol by the way you've been married for quite long time now kamu sudah menikah cukup lama sekarang Shasha kata Shasha oh more years than I want to count oh lebih lama dari yang mau gue hitung katanya though padahal kamu bersahabat sama si Jeff sejak kecil you could say you've been together for your whole life bisa dibilang kalian itu sudah bersama seumur hidup kalian ya I suppose it does work out that way doesn't it I never been able been able to get anything done without as a kid mungkin bisa dibilang begitu gua nggak bisa ngomong sama teman-teman sebagainya kecil gitu kan haha I still remember how he will follow you your little like your little shadow everywhere you went haha gue ingat bagaimana dia selalu ngikutin kamu kan si Jeff dia ngomongin si Jeff selespa ngikutin Shasha sebagaimana bayangannya Shasha ya pergi kemanapun kata saya yep at the first sign of trouble he zip right back at me quivering like a puppy it was rather cute actually ya setiap kali ada masalah dia pasti langsung lari mencari Shasha dan nyumput di belakangnya kayak anak anjing gitu ketakutan dan itu bisa dibilang lucu kata kalau si Shasha giggle kan gitu agak apa sekitikan why I remember when Duke will pick up jadi si Duk itu suka ngebully si Jeff you will come flying out of nowhere and resist sending Duke packing with a few good twacks jadi kalau si Duk lagi ngebully ada motor lewat ya jadi oke ada motor lagi gua kurang fokus jadinya mau ngomong ya jadi kalau si Duk lagi ngebully si Jeff itu si Shasha suka langsung lari gitu kan nolongin si Jeff dan ngegebukin si Duk ya sampai babak belur padahal Shasha ini cewek ya jadi masa kecil itu dia itu agak tomboy gitu kayak si Karen mirip banget haha oh the memory sekenangan itu katanya Jeff always did have the arm strength of Uwet whenever he got trouble he I had to go save him jadi si Jeff itu kayak lembek gitu dari dulu orangnya lembek jadi si Shasha selalu harus nolongin dia setiap kali dia ada masalah though for all the negging I have to do I'm still grateful to have him dan walaupun setelah semua itu aku masih bersyukur bisa memilikinya dan tersisa saya he gave me Karen and a wonderfully happy family dia berkat dia dia bisa punya Karen gitu kan terus memberikannya keluarga yang bahagia cie my my well aren't you all love you do tapi apakah kamu enggak begitulah ha I guess I am I guess I am West dan kayaknya sambil situat ceritanya lumayan sih lumayan seru goodness you heard all that how embarrassing ya ampun kamu denger semua itu ih maluin banget malu-malu banget kadangnya it must be so nice to have your husband around this time around the time Oke lumayan seru ya ceritanya Oke kita kasih terong my hope of all no matter how old you get always feels nice to get a present you don't shooting dia suka dikasih terong Oke kalau si Lydia kita kasih susu stroberi sih thanks Oh ternyata popri lebih suka telor ya daripada susu Oke saatnya kita keluyuran lagi keluyuran 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 tidak ada jamur disini sepertinya oke gua mau ngeliat siiran siiran lagi ngapain gitu tidak ada di bawah dia ya dan itu ada bapaknya bapaknya lagi jaga warung ya baru makan lalalalalalalalalalala ini buat yang main PS1 pasti tahu banget melodinya posis grow out song alwater you long lalalalalalala lagi nyanyi-nyanyi lagi berbahagia gitu dia disana siirannya dan sebab kita datangin ya tanda tanya tanda tanya lagi ngapain di siramenya nyanyi-nyanyi sendiri di ruangannya sekelipkan waduh kucing awas wuh main di rabas aja tuh lalalalalalalalala lalalalala jadi terngiang-ngiang terus melodi itu tanda seru eh siapa disana oh itu cuma kamu pete seharusnya kamu bilang sesuatu lah gitu kan kayak sepada assalamualaikum atau apa gitu kan jadi dia nggak pikir oh you don't have to apologize i'm not actually mad kamu nggak perlu minta maaf aku nggak marah kata dia kan I don't know what else was there so when I heard the door open I wonder if it was a thief you just tell me a little jadi karena dia kira nggak ada orang dan tiba-tiba pintunya terbuka dikira itu ada pencuri ya dan itu membuatnya agak kaget tanda tanya tanda tanya you say you heard me singing so you were curious about what I was doing kamu ngedenger aku nyanyi jadi kamu agak penasaran tentang apa yang aku lakukan hahaha so you heard me of that's embarrassing just clean I'm just cleaning the rooms ayah kamu ngedenger ya aduh itu agak memalukan ya aku cuman bersih-bersih ruangan katanya I love to clean I feel so happy when I'm doing it I can't help but sing aku suka bersih-bersih dan setiap kali aku melakukannya aku pasti suka nyanyi-nyanyi gitu lah and seeing the spotless room makes me feel like my heart's been scrubbed but clean too dan melihat ruangan yang bersih membuat hatiku seraca habis dibersihkan juga do you like cleaning PT? clean lines is next to goddess lines filth is my friend kekotoran adalah temanku katanya kita jaim dikit lah sama cewek kan I figured you were the tidy type we are like to pot my dad has cleaning so I have to clean the wall in and all the guest room by myself papa ku gak suka bersih-bersih ya benci bersih-bersih jadi gua harus aku harus membersihkan seluruh penginapan ini sendirian I enjoy it so it's not a big deal but I wish it at least look up after after himself he's not a kid aku menikmatinya tapi seenggaknya dia memperhatikan dirinya juga seenggaknya dia itu kan bukan anak kecil lagi katanya ngomongin si bapaknya itu oops no it sounds like I'm bellyaching hehehe well I'd better get back to cleaning this floor not gonna sweep themselves you know dan sebaiknya aku lanjut bersih-bersih karena lantai ini gak akan membersihkan dirinya sendiri oke anywho I've still gotta wipe the tables and take trash gotta keep at it you know oke good luck on your cleaning selamat berjuang atas bersih-bersihnya ya halo welcome sorry but you just you know we don't we don't apalagi jadi gua mau coba makan ada water gratis daily special salad apple pie cheesecake cookies oh ini kayaknya seru nih daily special gue mau makan daily special ya thank you wait just a moment there you are wuh harga 500 nambah 200 nambah 100 stamina ya lumayan banget oke saatnya kita keliling-keliling lagi oke oke yuk kita lihat apa yang sedang meri lakukan di library nya ini ke kanan ke kiri kenapa dia titik 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 kuek kuek wow this isn't it not this one either talk about out where did it go ini bukan katanya yang ini juga bukan aneh banget kemana sih dia katanya kayaknya dia lagi mencari sesuatu gitu kan tanda seru tanda seru oh my what a surprise please try not to scare me like that petek wah sangat mengejutkan coba jangan ngaget-ngagetin gitu kan hmm you want to know what i was doing kamu pengen tau apa yang aku lakukan katanya kan kata Mary well in truth i'm writing a novel right now and a book somewhere in here i'd like to use as a reading jadi gua lagi nulis novel dan gua mencari buku yang gua taruh disini yang sering gua jadiin bahan bacaan i think it's here on the first floor but sepertinya gua taruh disini ya di lantai pertama katanya tapi oh i know i know petek i'm terribly sorry but but will you be willing to help me look after it nah gua tau petek tapi gua minta maaf apakah kamu mau menolong gua mencarinya gua 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 terus ya aku gitu biar agak sopan kan truly okay the book i'm looking for is i'm grateful for your help why don't you start there okay kita coba disana ditanyakan hmm it's not here do you see it over there petek kamu liat ga disana engga engga i see what you keep looking then okay mau kita cari lagi tanda seru tanda seru oh itu dia kayaknya nih bukunya tanda tanya ya yes that's it so that's where it was ya bener itu ternyata ada disitu katanya kan kenapa sampul bukunya tanda tanya perfect now i can keep writing my novel thank you so much petek sempurna dan sekarang gua bisa lanjut menulis novelnya terimakasih banyak petek udah kah gitu aja my day just improved tenfold now i can keep writing tarik sudah sepertinya ya hello tanda tanya kalau gak salah denny suka ya sama ini wow i love this thank you i'll happily accept it oh dia suka jamur beracun ternyata dan by the way ini hari ini adalah hari ulang tahunnya si carter ya si pendeta dan gua pengen ya pengen kasih hadiah lah buat si carter sebaiknya kita kasih apa wah ini dia ada si jeff ya lu tadi abis digibahin jeff sama bini lu kita kasih terong oh this is for me well look at me turning redder than a bottle full of sacraments thank you i'm delighted dan udah ya sekalian gua mau memperkerjakan nature sprite lagi karena kontraknya sudah habis kemarin 7 harinya kita akan membuat kontrak dengan trio penyiram aqua blueberry dan plum ya you need something ask for help watercrops 7 days oke oke let's mulai menempatu 7 days yep that's right oke kita aja ngomong si Sunny aja ngomong aja gak usah diajak ngapa ngapain pt i told you might be coming soon do you need something ask for help watercrops 7 days yep that's right dan si plum ya yang ke 3 mereka bertiga ini bisa nyiram seluruh ladang gua tanpa terkecuali ya kecuali yang udah panen yep that's right dan yang lain kita ajak ngobrol aja biar lognya gak turun by the way disini kalo gak kita ajak bersosialisasi yang lain juga bakal turun lognya and it's done oh ya by the way jadi karena kemarin gua menang balapan kuda ya gua dapet hadiah dari goddess harvest fans favorit dan kalo temen temen punya relasi yang bagus sama si huang kalian bisa jual ini sama huang dan harganya itu kita lihat harganya lumayan banget 49 ribu gold ya how does that so harganya itu 40-57 ribu terakhir gua jual 57 ribu ya dan kayaknya gua gak sejual karena uang gua banyak masih 460 ribuan gak kepake juga kan fans favorit ini by the way untuk fans ya dan katanya sih efeknya tuh bisa meningkatkan relasinya secara pesat dan kemarin gua lupa ngasih dan ya sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih hari ini kita udah mendengarkan kisah asmaranya Shasha dan Jeff sudah nge-trader eventnya Ran dan Mary ya udah ngasih hadiah ulang tahun juga ke ini ke Carter pendeta dan iya gua jual lonceng mengucapkan salam see you again next time in the next video dan dadah waduh luavaskan ni ramin sendiri lehh selamat menikmati